Jadi ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita di channel upgraded Saya munculin disini ya dari NUX 1194 Kok cara ngatasin harga kemahalan di landing page Terus customer langsung pencet close gimana ya Soalnya mereka gak ngasih feedback apapun Gak bilang kok harganya mahal kak dan sebagainya Tapi langsung ngabur gitu aja Pencet close landing page kita Oke Jadi ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan Saat pertama kalau kita beriklan di Meta Nah untuk menjawab pertanyaan itu kita akan bahas di video ini lebih lengkapnya Tapi sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya teman-teman dari Show Andreas Lagi bersama saya Show Andreas dari Upgrade.id ya Media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation Untuk tingkatkan outside business kamu Nah di video kali ini kita akan membahas Kenapa sudah beriklan di Meta tapi susah closing Jadi kalau misalkan teman-teman disini pernah melihat Wah orang-orang kok iklan di Meta bisa cuan ratusan juta gitu ya Bisa dapat miliaran Bisa dapat ruas tinggi Tapi saat saya coba sendiri kok susah yang gak segampang itu Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut Saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman Jadi ini contoh dashboard ya Nanti mungkin ada beberapa part yang akan kita sensor teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman kesulitan Kesulitan kayak Kak Nuks tadi ya Jadi udah iklan tapi kenapa kok hasilnya belum memuaskan gitu kan Nah ini ada beberapa hal teman-teman yang bisa jadi Itu adalah masalah yang dialami Kak Nuks atau dialami teman-teman juga Yang pertama adalah target pasar gak relevant Oke ini biasanya untuk produk tertentu teman-teman Jadi kalau teman-teman lihat ini contohnya misalkan kita dalam 30 hari terakhir udah spend 3,6 juta Dan teman-teman coba lihat di bagian breakdown Terus teman-teman cek di bagian placement Oke Oh ini iklan gak ya Jadi biasanya teman-teman Kalau teman-teman lihat ya Saya coba lihat yang campaign lain ya Kalau ini gak terlalu sih Ini gak terlalu ya Ini masih oke lah masih 50-50 ya Jadi kalau teman-teman iklan Itu kadang-kadang iklannya itu hanya didistribusikan di Facebook aja Entah saya coba search akun iklan lain ya Oke saya coba search akun iklan lain Kadang-kadang iklannya Facebook itu hanya dispankan ke Facebook aja Jadi biasanya kalau teman-teman punya produk-produk tertentu Yang mana marketnya menurut teman-teman bukan di Facebook Nah placementnya itu bisa diganti Instagram aja untuk ngetes Nah ini contoh ya Kalau teman-teman lihat Kan kalau teman-teman lihat Iklan saya itu maksimum ya Itu kebanyakan dispankannya hanya di Facebook Oke yang paling tinggi porsinya di Facebook Ya padahal mungkin produk teman-teman adalah produk yang menengah ke atas Yang mungkin menurut teman-teman adalah ini produk gak cocok di Facebook Makanya Terus kalau teman-teman susah closing Teman-teman bisa coba Instagram only Jadi teman-teman buat campaign baru Oke sama misalkan kalau kamu pake ke WA ya katakanlah adjustment ya Kalau ke WA Terus Teman-teman pilih assetnya di bagian asset Placementnya itu diganti IG only Oke ini teman-teman ganti IG only Kenapa ini buat teman-teman ngetes Jadi coba teman-teman lihat Apakah kalau teman-teman iklan di Instagram Instagram only ya Itu Hasilnya bisa lebih bagus Oke Karena kan kalau misalnya kita udah coba iklan sebelumnya Terus kok marketnya kurang relevant ya Nah Facebook coba dimatiin Coba nyalain Instagram only Apakah hasilnya bisa lebih bagus atau enggak Itu yang pertama Jadi target pasangan yang gak relevant Itu tentu akan menyulitkan teman-teman untuk closing Ya Yang kedua Bisa jadi target pasangnya udah relevant nih Tapi CSnya kurang closing Atau copywriting Di landing pagenya kurang bagus Kurang persuasif Jadi ini tergantung ya Finalnya gimana ya Tapi kalau misalkan katakanlah dari iklan ke landing page Terus ke WA Kalau orang-orang cuma ngeklik di landing page Tapi enggak ke WA Jadi landing pagenya tinggi tapi enggak ke WA Itu bisa jadi Jadi ya apa teman-teman itu iklannya Orang itu Bentar ada enggak ya Bentar Saya enggak ada suri kasus kalau ke WA Untuk apa Landing page ya Tapi kalau misalnya ini Ini teman-teman lihat nih Dari view content Ini enggak ada ya datanya ya Tapi misalkan kayak gini ya Ini saya kasih contoh sebuah gambaran ya Karena saya enggak ada datanya teman-teman Untuk iklan ke WA Pakai landing page Tapi let's say kayak gini Kalau misalkan teman-teman dari iklan Jadi katakanlah Yang klik iklan 1000 Terus yang view content Itu katakanlah turun jadi 700 Ini bahasa yang hanya Teman-teman yang pernah iklan yang ngerti ya Jadi buat teman-teman yang belum pernah beriklan Mungkin nonton ini bingung tapi enggak apa-apa Saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang paling mudah dimengerti Terus katakanlah yang dari lead 500 Oke yang real WA Katakanlah disini 10 Oke Nah kalau kita hitung teman-teman ya Kita hitung disini Jadi Dari klik ke view content Itu kan terjadi penurunan Tapi masih oke nih rasio nya 70% kan Jadi dari orang yang klik iklan Itu 70% nya yang benar-benar mendarat di website kita Atau view content Terus Dari orang yang view content Itu mereka yang baca Tombol lead nya Itu berapa ya Misalkan gini Ini kayaknya ada Ini ya Saya kasih contoh Sebuah landing page teman-teman Agar teman-teman dapat gambaran Jadi kita akan Belajar yang namanya funnel gitu kan ya Jadi orang itu Kalau Misalkan dia ngeklik doang nih Tapi dia kok gak WA Itu masalahnya dimana Oke Atau dia misalkan Udah di WA Tapi gak ada closing Itu masalahnya gimana Pake contoh ini ya Kita akan Kita akan Pake Ini Sebentar Oh ini 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 sebagai contoh ya Nah kok gak bisa di Nih Misalkan ya Ini ada pixel nya gak ya Oh ini pixel nya gak Jadi Oke Jadi contohnya kayak gini Kalau misalkan dari orang yang klik iklan Itu seribu Oke Yang view content adalah mereka yang baca disini Oke Ini biasanya belum saya setting ya Terus yang lead itu adalah Kita bisa setting orang yang klik di tombol ini Oke Nah disini kan ada lead nih Oke Nah Kalau misalkan kita lihat Oh oke Dari yang view content ke lead kan terjadi penurunan nih 500 dibagi 700 Oke 71% Tapi angkanya masih oke Ya Tapi dari 71% Dari yang klik tombol ini Cuman 10 yang ke WA Nah itu kan penurunannya jauh banget tuh Nah cuman berapa 2% Oke Nah ini Yang masalah dimana berarti Yang masalah itu adalah Ya yang bisa kita optimalkan ya Itu hanya di bagian sini Kalau kasusnya seperti itu Jadi disininya bisa diganti nih Kata-katanya yang lebih menarik Sehingga membuat orang itu Mereka nge-klik Atau mau Untuk ke WA kita Untuk ngambil penawaran yang kita tawarkan Tapi kalau misalkan kasusnya kayak gini Ya Misalkan kasusnya disini Leadnya cuman Misalkan 30 Oke Disini WA nya 25 Oke Nah kalau kita lihat 30 dibagi 700 Itu kan Jauh banget kan Cuman 4,2% Oke Kalau di WA nya kan masih oke 83% Ini masih bagus Jadi orang klik lead Orang klik tombol Ya Orang klik tombol ini Itu benar-benar ke WA masih oke Jadi kita gak masalah di bagian sininya Tapi Dari orang yang baca landing page ini Orang baca landing page ini Itu Hanya 4,2% Yang memutuskan untuk klik tombol Artinya apa? Artinya Disini Landing page kita kurang menarik Ya Ini kurang menarik Baik dari segi copywritingnya Dari segi desainnya Dari segi penawarannya Sosial proofnya Itu kurang menarik Sehingga Kalau kasusnya di bagian sini Adalah Ya teman-teman Harus optimalkan ini Di bagian copywriting landing page nya Sehingga potensi orang untuk Ke landing page kamu Lebih tinggi Ya Tapi Kalau kasusnya seperti ini Ya Kalau kasusnya Kan lagi Oke Misalkan disini 71% Oke Ini udah gak masalah Terus disini WA nya 50 Oke Artinya 10% kan Kalau closingnya Ya Dari 50 itu Hanya closing Katakanlah 2 Ya 2 dibagi 50 kan Cuman 4% Ya Ini Menurut saya Benda banget Kalau closingnya 2 Artinya Dari segi CS nya Kurang bisa closing Nah jadi Ini yang harus dioptimalkan Oke Jadi itu untuk Membaca dashboard nya Jadi Kalau misalkan Pertanyaan kak Tadi Masalahnya dimana Nah dilihat aja Dari funnel nya Itu kayak gimana Proses orangnya Kalau misalkan Oh kita lihat Oh kebanyakan di facebook Nih yaudah Kita coba instagram dulu Itu hasilnya gimana Oh ternyata Udah coba di instagram sih Terus waktu kita baca Dari dashboard nya Ini kayaknya oke semua sih Tapi yang kurang oke Di bagian closing Yaudah kita perbaiki Cara closing Oh oke semua Closing rate nya bagus Tapi di bagian yang kurang Adalah di bagian WA nya Yaudah Diperbaiki Ini template WA nya Oh udah semua Oke nih template WA nya Tapi yang kurang Di bagian lead nya Jadi orang gak ngelit tombol Yaudah diperbaiki dulu Copywriting dan nipis Ya Jadi itu beberapa Cara untuk membacanya Namun yang terakhir Bisa jadi penawaran teman-teman Yang gak menarik Nah ini yang harus teman-teman Optimalkan Nanti itu mungkin harganya Kena kemahalan Bonusnya kurang Offer nya gak menarik Atau apapun Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu untuk menjawab pertanyaan Kenapa saya udah iklan di WA tab Kenapa saya udah iklan di WA tab Tapi gak bisa closing Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran Dan teman-teman bisa membaca Datanya Agar teman-teman tahu Apa yang harus dioptimalkan Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komen Dan Pastikan juga Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital energi Dan digital automation Untuk tingkatkan offset bisnis kamu Gitu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video ini